Halo, selamat datang kembali di Youtube channel aku. Hari ini, aku mau bikin karakter cowok untuk jadi calon cem-cemannya Samarkerto Hadi. Langsung aja ya, aku sudah menelanjangi dan mulai dari nol, seperti biasa. Kita bakalan ganti... Coba matanya dulu deh. Mulai utak-atik dari sini dulu. Oke, alisnya... Aku suka alis ini kalau buat cowok. Tapi warnanya jadi coklat aja. Lebih tua lagi coklatnya. Ya, segini boleh. Sekarang ke rambut. Wih, gila ganteng banget, guys. Boleh, boleh, boleh calon pacarnya summer. Ini konsepnya apa sih? Demi Allah, takut banget. Ini kayak badutnya. Ini sebenarnya lumayan oke, tapi hairline-nya tinggi amat sih. Terlalu mundur. Gila. Bagus banget rambutnya. Wih, ganteng, 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 ganteng. Coba kalau ini. Wadidaw. Wih, kamu udah makan belum? Kamu jangan lupa sarapan ya. Nanti kamu sakit. Biasanya jago olahraga. Ya, fuckboy-fuckboy gitu lah, guys. Keren sih ini. Asli keritingnya jelas banget gitu. Waduh, ini ganteng sekali. Kayak pangeran-pangeran gitu. Wih. Rambutnya ketiup-tiup angin. Ini custom content nih kalau yang ini. Ini juga custom content nih. Ini biasanya anak-anak akpol baru masuk nih kayak gini. Potongan rambutnya nih. Cepak-cepak gitu. Ini kayaknya banyak masalah hidup nih. Kalau dari belakang kayak, ya ampun. Siapa sih ini orang? Tapi pas nolah, eh lumayan ganteng juga. Nah, kalau ini tau dong siapa? Ini adalah Park Seiro Yi. Di Taiwan Class. Rambutnya kayak gini kan. Wih, di beleteng, beleteng. Belah tengah. In real life ya, di dunia nyata. Aku suka banget loh kalau cowok yang potongan rambutnya tuh kayak gini. Wah, ini ganteng deh. Ini Korea banget nih. Oh, opa, opa, opa. Nah, ini baru nih. Cowok-cowok Senoparti nih. Wih, bukan men. Yang kalau beberan dari Holy Wings, abis itu ngajakin ramen gitu guys. Ini nih. Kayak gini potongannya nih. Aku suka ini. Kayak nerd-nerd gitu. Lucu. Oh my God. Guys, Legolas. Ini kenapa ada pilihan rambut seperti ini? Oh, ini anggota-anggota BTS gitu. Jaimin, jangkuk. Nih, kayak gini nih rambutnya. Lebih baik disini rumah kita sendiri. Hey. Wadaw. Gila ini. Ini cowok-cowok yang potong rambutnya di Shortcut. Yang di Grand Indo. Atau kalau sekarang tuh, yang lagi musim Hair Nerd Studio. Kayak begini semua nih. Rata-rata potongannya nih. Yang mana ya guys? Oke, kayaknya sementara yang ini dulu guys. Soalnya dia acara formal cocok. Sehari-hari juga tetap modis gitu potongan rambut ini. Facial hair butuh nggak ya? Let me see. Nah, ini baru. Kece. Nah, ini baru. Begadang, jangan begadang. Nggak lah, kita ini aja. Badannya kita bikin berotot lah pastinya. Cakep. Oke, sekarang baju. Aduh, panas mulu kayaknya hidup. Setiap hari selalu menggunakan live vest. Agar hidupnya penuh keselamatan. Wih. Gila. Oh. Oh. Bubble botnya sampai jendul banget nih. Wih, ini keren. Gini aja deh tadi. Udah suka, udah cocok sama atasannya. Sepatu. Ya, masa aku pakein sepatu badut? Nggak mungkin kan? Combat shoes. Buuuh. Gantengnya, nggak ada lawan. Wuuuh. Gila. Ini high beast banget sih. Asli nih. Tapi aku lebih suka combat shoes. Kalo ini tadi nih, asli. Kayak youtuber-youtuber gitu. Dan-dan-dan ya. Ini aja. Lebih ashoi. Kayak ala-ala Timberland gitu. Aksesoris. Coba kasih jam tangan aja sih. Kayak cincin gini kali ya. Blink-blink. Wadidah. Menunjukkan prosperity-nya dia. Sebagai seorang cowok yang mau ngereketin cewek seperti Summer. Pamer harta gue nih. Harta gue nih. Aku bakal bikin lagi buat yang baju formal, baju olahraga, dan lain-lainnya. Ini bakalan aku fast forward ya. Jadi, aku mau kasih dia nama Dylan. Belakangnya seperti biasa. Nama-nama Ningrat. Sesuai dengan Summer Kertohadi. Nah, ini adalah baju kesehariannya. Masih ini banget ya. Kategorinya high piece banget. Lihat itu cincinnya. Terus, ini baju kalau lagi ada acara formal. Walaupun kelihatannya metroseksual banget ya. Cuma kayaknya gaya ini lagi happening banget. Yang celananya ngatung di sini. Terus pakai kayak slip-on-nya Gucci gitu kan. Kayaknya sering seperti itu yang saya lihat ya. Gaya-gaya cocok kalau nge-MC tuh biasanya. Terus, ini kalau dia mau olahraga. Kita bikin dia jadi topless aja. Dikasih topis. Sama sepatu ala-ala Yeezy. Ini kalau dia mau tidur. Astagfirullah. Aurad ya. Cuma kan biar nyaman tidurnya pakai ini aja. Berikutnya untuk party. Nuh, kalau party dia high beast banget guys. Dia pakai sweatshirtnya Balenciaga. Terus, dikasih aksen kacamata. Pakai sweatpants-nya Nike. Terus, pakai sepatu yang mirip Balenciaga juga nih ya. Ala-ala banget nih. Sangat-sangat high beast sekali. Nah, ini kalau mau berenang. Pakain boxer aja lah udah. Nanti kan Dylan punya kolam renang sendiri juga di rumah. Bebas kolam renang lu juga ini. Terus kasih Ray-Ban. Kasih kalung. Walaupun agak geli. Cuma kayaknya sepi banget kalau nggak pakai kalung. Terus tambahin gelang-gelang juga. Ini jadi inspirasinya kayak cowok-cowok bule Australia yang suka lagi liburan di Bali gitu guys. Nah, ini kalau lagi udara panas setelah aku lihat-lihat kok kayak lebih ke gayanya cowok-cowok kalau mau berangkat sholat Jumat ya. Pakai kaosnya tetap gaul ya. Tetap high beast. Pakai kaos supreme. Terus pakai celana ngantung. Terus pakai sendal jepit. Makanya ini bukan hot weather outfit. Ini lebih ke gaya-gaya cowok-cowok kalau mau berangkat sholat Jumat. Nah, ini untuk yang cold weather. Aku kasih bini. Terus, aku pakai in-puff jacket kayak gini. Ini warnanya juga mirip sama bininya. Celananya juga aku samain warna biru dongker gitu. Ini sweatpants. Kasih kaos kaki. Sama pakai sepatu fans. Keren sekali kan. Gayanya Dylan. Dan inilah outfitnya Dylan. Oke, kita akan langsung main dan menuju ke rumahnya Dylan ya. Jadi, kalau summer itu kan tinggalnya di Sanmai Shuno. Dia apartment di City Living gitu. Nah, ini adalah tempat yang summer tinggal. Ibaratnya summer itu di Jakarta. Terus, Dylan itu di daerah suburban. Tapi tetap mewah gitu walaupun dia suburban. Nah, ini katakanlah BSD guys. Willow Creek ini. Jadi, lotrage-nya itu aku kasih Sunny Aspect. Biar kalau nanam bunga, buah, ataupun sayur-sayuran. Tumbuh kembang si tumbuh-tumbuhan ini. Jadi, lebih baik. Aku kasih lotrage-nya juga fast internet. Jadi, biar si Dylan ini ngerjain kerjaannya dari rumah aja. Kan rata-rata orang minimalism kan gitu guys. Terus, ada lotrage yang homie supaya dia tetap nyaman. Walaupun di rumahnya ukurannya 30x20 ya. Langsung aja kita mainkan. Kita lihat ya rumahnya Dylan. Buat yang pengen lihat gimana tutorial aku ngebangun rumah kecilnya Dylan. Jangan lupa nonton di episode yang terpisah. Udah aku taruh di playlist di bawah. Tinggal kalian klik aja. Dan cukup untuk episode hari ini. Episode selanjutnya bakalan tambah seru lagi. Karena selain aku akan melakukan house tour rumahnya Dylan. Aku juga bakal bikin Dylan kenalan sama Summer. I'll see you guys on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax